Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh Pada kesempatan ini saya akan mengulas Fitur audio yang ada di Filmora Baik letak maupun fungsinya Tapi sebelum kita ke pembahasannya Bagi yang baru singgah di channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya Dan bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan tetap sehat serta tambah rejeki Simak terus Anda harus siapkan dulu video atau audio yang akan diedit Kemudian buka aplikasi Filmora Setelah aplikasi Filmora terbuka Kita import video atau audio yang akan kita edit Lalu drag ke timeline Jadi video ini terdiri dari dua bagian Bagian pertama adalah videonya Dan bagian kedua adalah audio Jadi untuk mengedit audio Kita harus memisahkan terlebih dahulu Caranya adalah Klik kanan Kemudian Pilih Detect audio Maka audio nya akan terpisah Untuk menurunkan level volume Di audio yang sudah kita pisahkan Ada beberapa cara Yang pertama Tinggal turunkan saja Ini garis yang ada di audio ini Level nya akan turun Naikkan dia akan naik Jadi ini yang pertama Kemudian yang kedua Klik dua kali di audio sini Maka akan keluar menu Fitur audio Di sini kita bisa mengatur volume Bisa dari tombol yang ada di sebelah kiri Seperti ini Jadi level volume nya akan turun Atau kita geser ke kiri atau ke kanan Bisa Jadi banyak cara Ini kita tutup dulu Karena ini kita lebih fokus kepada Pengeditan audio Maka saya akan memasukkan audio saja Kita import kembali Dari file audio Kemudian drag ke bawah Kita ambil di tengah saja ya Karena untuk sample Misalnya disini saya potong Kemudian ini dipotong saja disini Agar tidak terlalu panjang Ini sampel nya Lalu kita klik dua kali pada Audio timeline ini Kemudian keluar menu audio Yang tadi sudah saya jelaskan Bahwa ini bisa menurunkan level volume Dia maksimal 6 Kemudian minimalnya minus 98 Sekian sekian Jadi default nya adalah di plus 6 Lalu untuk menurunkan tadi kita bisa geser ini kiri atau kanan Agar lebih akurat Seberapa yang kita inginkan Atau di ketikan saja Kemudian kita beralih ke fitur lainnya Ini Pad in Jadi pad in itu adalah volume yang meningkat Jadi dari awal kecil Lama-lama akan membesar Seperti ini Jadi volume nya meningkat Atau bisa kita geser melalui timeline disini Ini tinggal disesuaikan saja meningkatnya seberapa Lalu yang kedua Pad out Artinya audio akan menurun Seperti ini Atau bisa juga melalui audio yang ada di timeline Kemudian fitur selanjutnya adalah pitch Pitch itu adalah Nada Jadi semakin kita geser ke kiri Maka nadanya akan semakin rendah Atau low Jika kita geser ke kanan Maka suaranya akan mengecil Atau chipmung ya Sesuaikan saja Biasanya dalam lagu itu Ini akan mempengaruhi Atau mengatur tangga nada yang kita inginkan Jadi jika tangga nada di satu lagu terlalu tinggi Maka kita bisa turunkan ke kiri menjadi lebih rendah Tergantung keinginan kita Atau sebaliknya Jika nada yang terlalu rendah Maka kita taikan ke kanan Seperti itu Kemudian equalizer Nah disini ada default Jadi ada preset Tinggal kita pilih saja Mau yang mode klasik Tinggal suka-suka anda saja ya Ada dance Ada low bass Circle Pop Rock and roll Soft Techno Dan hardrock Setelah lagi geser Masih ke bawah Masih ada Di ska Kantri Akustik Pop Jika ingin manual Kita harus menggesernya Geser level ini Ke kanan Ini ada custom Di customize Jadi Bisa kita atur Secara manual Ingin low-nya Lebih tinggi Tinggal kita naikkan Disini Ini secara manual Lalu ke fitur selanjutnya Ada remote background noise Jadi Jika kita centang Maka noise yang ada disini Akan berkurang Ini bisa diatur juga Ini yang rendah Kemudian middle Sedang Atau yang kuat Yang tinggi Cuma disini Akan mempengaruhi Efek suara Aslinya Kadang suaranya Kayak turun naik gitu Jadi lebih baik Memang dari awal Perekamannya Noise-nya Tidak ada Ini hanya bisa mengakal Mengakal saja Umumnya biasa dipakai Di mid saja Karena kalau sudah ke strong Suaranya kurang enak Nanti hasilnya Jadi upayakan Ini tidak digunakan Andai terpaksa digunakan Hanya sebatas Di mid saja ya Demikian barangkali Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Jika suka dengan video ini Silahkan di like Dan di share Agar apa yang Anda tahu Orang lain juga tahu Jangan lupa Tonton juga video yang ini Serta subscribe Di tombol yang ini Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh